Setelah mempelajari struktur tengkoraknya, para ahli menyimpulkan bahwa dinosaurus mampu menggigit cabang-cabang besar dan menelannya secara utuh. Hai kids, kalau kita perhatikan, kebanyakan hewan purba memiliki bentuk tubuh yang sangat besar ya. Misalnya, Teropoda, dinosaurus karnifora berkaki dua, memiliki bobot antara 100 dan 1000 kg. Sebagian besar karnifora yang hidup saat ini memiliki berat antara 10 hingga 100 kg. Lalu, kenapa ya dinosaurus memiliki ukuran tubuh yang sangat besar? Penasaran? Kita cari tahu jawabannya yuk! Struktur tulang Hewan besar zaman dahulu memiliki struktur tulang berlubang, artinya tulang mereka enggak seberat tulang yang padat. Jika tulang hewan pada zaman dahulu enggak berlubang, mereka akan memiliki berat tubuh yang sangat besar, sehingga mereka enggak dapat berjalan atau beraktivitas. Dinosaurus dapat menopang tubuh yang sangat panjang dan tinggi, bahkan sampai ada yang bisa terbang karena struktur tulangnya berlubang. Berbeda dengan sebagian besar mamalia darat, saat ini memiliki karakteristik tulang yang padat. Kecuali burung yang memiliki struktur tulang berongga atau disebut tulang pneumatik. Hal ini memungkinkan burung untuk terbang karena tulangnya lebih ringan. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Struktur tubuh Struktur tubuh hewan purba memungkinkan mereka bernapas secara efisien di lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah. Taukah kids? Zaman ketika dinosaurus dan hewan raksasa lainnya hidup, memiliki kadar oksigen yang lebih rendah dari sekarang. Agar dapat bertahan hidup, mereka mengembangkan cara bernapas yang lebih efisien daripada makhluk hidup saat ini. Berdasarkan penelitian yang terbit di Royal Society Open Science, dinosaurus memiliki struktur tulang dan pernapasan sama seperti burung, sehingga memungkinkan mereka dapat bernapas secara efisien dan bertahan hidup di tempat dengan kadar oksigen yang rendah. Struktur tubuh dinosaurus bernapas dan menyimpan oksigen secara optimal saat kadar oksigen sangat rendah. Kondisi Vegetasi Selama era Mesozoikum, dari awal periode trias 250 juta tahun yang lalu, hingga kepunahan dinosaurus pada akhir zaman kapur 65 juta tahun yang lalu, tingkat karbon dioksida di atmosfer jauh lebih tinggi daripada sekarang. Tingginya kadar karbon dioksida menyebabkan peningkatan suhu, artinya iklim global jutaan tahun lalu jauh lebih hangat daripada sekarang. Tingginya kadar karbon dioksida mempercepat proses fotosintesis dan suhu udara yang tinggi, memungkinkan zaman prasejarah dipenuhi dengan berbagai jenis tumbuhan, mulai dari lumut hingga pohon besar. Karena adanya pasukan makanan berlebihan, mereka bisa makan sepuasnya hingga berevolusi menjadi berukuran rasasa, bisa menelan tanpa mengunyah. Setelah mempelajari struktur tengkoraknya, para ahli menyimpulkan bahwa dinosaurus mampu menggigit cabang-cabang besar dan menelannya secara utuh. Dinosaurus gak perlu mengunyah makanan sebelum menelannya. Hal ini memungkinkan dinosaurus untuk bisa makan lebih cepat dan lebih banyak sehingga berpengaruh terhadap ukuran tubuh dinosaurus. Kondisi gigantisme hewan berdara dingin Banyak ahli paleontologi yang mempelajari dinosaurus herbivora raksasa, seperti Hadrosaurus dan Sauropoda. Percaya bahwa hewan raksasa ini berdara dingin. Kondisi gigantisme merupakan perubahan hormon pertumbuhan yang menyebabkan ukuran tubuh menjadi besar. Para ilmuwan percaya gigantisme menyebabkan homeothermic, yaitu kemampuan untuk mempertahankan temperatur dalam tubuh terlepas dari kondisi lingkungan saat itu. Ukuran tubuh yang besar menyebabkan hewan pada masa itu dapat melakukan pemanasan secara perlahan di siang hari, dan mendinginkannya secara perlahan pada malam hari, sehingga memungkinkan suhu tubuh tetap terjaga pada temperatur yang konstan. Nah itulah alasan mengapa hewan purba bertubuh besar. Informasi apa lagi nih yang mau kita bahas? Komen di bawah ya. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.